Intro Yang menarik juga kita cermati adalah Ini menyasar keluarga Surabaya misalnya Bu Siti menjelaskan tadi di Jolo juga Apa namanya terlibat Keluarga yang terlibat Sekarang keluarga juga Alasan dasarnya Klasik dari kelas menengah Bawa kesulitan, frustasi Dan lain sebagainya Kenal dengan agama sedikit-sedikit Kemudian diajarkan agama yang Agak serius kemudian diradikalisasi Dan lain sebagainya Ini fenomena yang baru Atau gimana menurut Mbak Alisa? Kalau dibilang baru ya baru ya Kalau terorisme atas nama agama kan sudah cukup lama Beberapa dekade Sementara untuk yang Aksi keluarga ini kan 10 tahun terakhir inilah yang paling kuat Begitu Saya juga mau mengingatkan bahwa ini bukan hanya di Indonesia saja ya Bom, serial bom gereja di Sri Lanka Tahun 2018 ya kalau saya tidak salah Itu kan juga keluarga Bahkan itu keluarga besar ya Yang lebih, nah ini yang mau saya pakai Keluarga Pak Dita di Surabaya itu bukan keluarga miskin Keluarga yang di Sri Lanka itu Juga keluarga menurut malah justru gitu Bukan keluarga miskin Begitu jadi Kita perlu untuk hati-hati sekali dengan Dengan Status ekonomi Bahwa Status ekonomi itu yang menyebabkan Orang kemudian lebih mudah Di Di Radikalisasi Kalau kata Orang-orang NU begini Kalau alasan orang radikal adalah miskin Dan harusnya yang radikal itu orang-orang NU dong Gitu Karena orang NU banyak yang miskin Gitu Tapi kan enggak NU kita tahu bahwa Kandangan keagamaannya malah justru yang paling Modern Begitu Jadi Kita perlu hati-hati sekali Dan memang tidak terbukti kan Riset-riset dari berbagai lembaga di Indonesia Tidak menyatakan ada hubungan yang signifikan Antara tingkat pendidikan Ekonomi Domisili Dengan Pandangan yang Nah kalau untuk keluarga Ini memang Saya rasa Ini adalah Cara Strategi Jaringan Teroris Atas nama Islam ini Karena memang memudahkan ya Memudahkan untuk Melakukan aksi Kemudian yang kedua Juga Karena Tersedia Apa Taksir-taksirnya gitu Sehingga mudah sekali untuk Mengindoktrinasikan Pandangan bahwa Kalau Mati bersama Di jalan Omdol Itu maka disana pun Di akhirat itu nanti akan berkumpul Begitu Dan ini kan yang diakini oleh Keluarga Pak Dita Misalnya Begitu Dan Kalau kita lihat Begitu Akselerasinya Jadi sekarang ini kan Aksinya banyak nih Yang suami istri Atau keluarga Begitu Saya rasa Kekuatan narasi itu Yang Yang Harus Kita perhitungkan Maksud saya begini Bagaimana Canggihnya Kelompok-kelompok teroris ini Menggunakan Narasi Untuk melakukan Indoktrinasi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton